Arteta punya pemain cameo yang bisa beri kejutan. No More Fear lawan City, ambisi curian timber berapi-api. Deretan pemain cedera telah kembali. Sibak informasi selengkapnya hanya di Ganaro Space. Eta Nauneri buktikan diri jadi cameo Beberapa keputusan telah dibuat Mikkel Arteta setelah skuadnya diterpabah dari cedera. Terbasuk membuat pilihan tentang Eta Nauneri. Seperti yang kita tahu, Sang Gelandang hingga kini belum pernah menjadi pemain inti Arsenal. Dan total menit bermain seniornya hanya 14 menit sebelum pertandingan hari Minggu tandang ke Tottenham Hotspur. Berbicara tentang kemungkinan tersebut menjelang pertandingan, Matan Gelandang Arsenal, Ceswa Bregas pun menyarankan agar Arteta tidak hanya memainkan Nauneri begitu saja. Jika dia bagian dari skuad, itu karena dia Arteta benar-benar yakin dia bisa memberikan suatu. Pada akhirnya, Nauneri pun masuk pada saat kurusial dalam pertandingan. Bermain selama 10 menit terakhir sebagai pengganti Bukayo Saka saat Arsenal hanya unggul 1-0. Dan ia pun berasa memanfaatkan menit-menit tersebut sebaik-baiknya. Sentuhan pemain muda ini pun merupakan sentuhan pemain profesional berpengalaman dalam beberapa kesempatan. Membantu tim untuk maju ke lapangan dan tetap tenang untuk memberikan umpan-umpan cerdas. Blok Nauneri di akhir pertandingan terhadap tembakan Hyung Min Son pun menunjukkan bahwa ia juga bersedia bekerja keras. Yakni untuk menguasai bola agar dapat membawa hasil positif. Kabar baik untuk meriam London jelang Jumba Atlanta dan Manchester City. Usai mengamankan 3 poin di kandang spurs, pendukung Arsenal boleh makin optimis. Jelang Laga Liga Champions melawan Atlanta dan juga melawan Manchester City di Liga Inggris. Pasalnya, kabar baik datang dari beberapa pemain The Gunners yang cedera. Laporan terbaru menunjukkan bahwa klub Emirates sepenuhnya mengharapkan Bukayo Saka pulih tepat waktu untuk melawan Atlanta dan Manchester City. Menurut Evening Standard, pemain berusia 23 tahun ini diperkirakan mengalami kram dan kemungkinan akan pulih sepenuhnya sebelum Jumat nanti. Gabriel Jesus pun juga memberikan kabar positif bagi para penggemar Arsenal mengenai berita cedera dengan pulih dari cedera selangkah tepat waktu untuk tampil sebagai pemain pengganti pada hari Minggu Malam. Saat Arsenal memasuki pertandingan Eropa, mereka pada hari Kamis, mereka pun akan menyambut kembalinya Declan Rice yang telah absen pada hari Minggu setelah mendapatkan kartu merah melawan Brighton. Tetapi, masih akan kehilangan kiran terni karena cedera hamstring, Mikkel Marino cedera bahu, Takeiro Tomyelsu cedera lutut, dan Odega karena pergelangan kakinya. Selain itu, juga belum jelas apakah Oleksandr Zinchenko dan Riccardo Calafiori yang absen dalam derby panas tersebut bisa kembali tepat waktu untuk perjalanan Kamis ke Italia. Namun demikian, sepertinya Arteta tahu betul cara membawa Arsenal tetap dalam jalur kemenangan. Untuk itu menarik dinantikan. No more fears, Jurian Timber akan kalahkan Manchester City Masuk ke musim 2024-2025 ditambah dengan musim lalu, Arsenal tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhirnya. Tetapi yang lebih penting, mereka juga tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan tandang terakhirnya. Didorong oleh kekecewaan musim lalu, klub London Utara itu pun mengawali musim dengan kemilan. Sejauh ini, Meriam London telah tampil sangat baik. 3 poin melawan Wolves, 3 poin melawan Villa, 1 poin melawan Brackton, dan 3 poin melawan Tottenham. Terlepas dari apa yang terjadi di pertandingan Brackton, yakni kartu merah deklan race yang kontroversial dan perjuangan untuk mengubur peluang mereka. Seorang Gunners seharusnya senang dengan apa yang telah dilakukan dalam 4 pertandingan pertama musim ini. Jika The Gunners mencoba menemukan ritme dan momentum mereka, pasti mereka pasti telah melakukannya. Masih ada 34 kemenangan lagi. Arsenal hanya butuh anak-anak berbaju merah putih untuk mencoba tampil konsisten dan mudah-mudahan meraih 34 kemenangan. Jika tanpa Martin Odegaard, Mikkel Merino, dan deklan race saja Arsenal bisa menang melawan Tottenham, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari tim Arsenal ini. Musim ini seharusnya menunjukkan kepada mereka yang meragukan kualitas The Gunners bahwa Meriam Merah memiliki mentalitas pemenang yang menurut banyak pakar tidak dimiliki oleh tim lain. Dalam hal ini, bagi Arsenal Judian Timber pun juga berjanji bahwa timnya akan berusaha meraih kemenangan saat menghadapi Manchester City pada akhir pekan ini. Kami selalu pergi kemanapun dengan niat meraih 3 poin, bukan niat kami untuk bermain imbang di sana musim lalu. Saya tidak berada di sana tentu saja, tapi saya tahu bagaimana tim ini berpikir. Kami pergi kemanapun untuk menang, kata Judian Timber kepada B-in Sport. Sementara itu, Timber sendiri akhirnya kembali mendapatkan menitnya setelah absen cukup lama. Bahkan, Mikkel Arteta mengaku sangat puas dengan penampilan yang ditunjukkan Timber di pertandingan ini. Ia menilai sang back mampu mengawal sisi kiri pertahanan Arsenal dengan baik, sehingga mereka mampu meraih clean seat di laga melawan sports. Selain itu, Arteta pribadi pun mengaku cukup takjub melihat penampilan Timber yang bertahan dengan solid selama 90 menit. Arsenal memimpin perburuan mantan bintang EBU Meriah Merah diwartakan berada di urutan terdepan untuk mendapatkan mantan bintang Manchester United. Sebelum itu, Judai Internasional pertama setelah turnamen besar kerap kali memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk melakukan perubahan dan melahirkan bintang-bintang baru. Memang, Inggris memberikan debu senior kepada pemain sayap Chelsea Noni Maduike dan juga gelandang Lil Angel Gomez. Gomez sendiri telah berkembang besar di Ligue 1 dan setelah beraih dua caps, pertamanya untuk tim Nas Inggris dalam kemenangan 2-0 atas Republik Irlandia dan Finlandia, ia pun menjadi pemain yang diminati. Menurut Chad Offset, Meriam London pun memimpin pengejaran gelandang tengah yang memberikan 10 asis di semua kompetisi untuk Lille musim lalu. Di sisi lain, The Gunders bukanlah satu-satunya tim yang mengamati Gomez ini, yang mana rival-rival Liga Premier seperti Newcastle dan Aston Villa menunjukkan minatnya juga. Dari tempat yang lebih jauh, Napoli, Juventus, dan Borussia Dortmund juga mempertimbangkan untuk merekrutnya. Namun demikian, sebenarnya klaim ini tampaknya tidak terlalu masuk akal, mengingat Odegaard akan kembali bugar jauh sebelum jendela transfer Januari di Buga. The Gunders mungkin juga akan sibuk pada bulan Januari jika laporan terbaru dari Spanyol Akurat, di mana serangan musim dingin ke Barcelona disebut-sebut ada dalam pikiran Edu.